Seorang pemuda bertato menjadi korban penusukan di Jalan Gading Soreang, Kabupaten Bandung, hingga meninggal dunia, Selasa, 28 Mei 2024. Saat terjadi penusukan, arus lalu lintas di Jalan Gading Tutuka tersebut terbilang ramai. Banyak pengendara baik roda 4 atau roda 2 melintas di jalan tersebut. Bahkan video korban yang terkapar dan dibantu oleh dua pemuda meminta bantuan warga lain yang melintas kini tersebar di media sosial. Kapolsek Soreang, Kompol Ivan Taufik, membenarkan adanya penusukan terhadap seorang pemuda di Jalan Gading Tutuka, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Betul, ada kejadian penusukan di Gading Tutuka, korban laki-laki, umur diperkirakan 18 tahun, ujar Ivan saat dihubungi tribunjabar.id. Ivan mengungkapkan, korban diduga ditusuk saat sedang berkendara. Saat kejadian kondisi di Jalan Gading Tutuka tersebut tengah ramai. Adanya kejadian tersebut tentu menjadi perhatian warga sekitar dan warga yang melintas di jalan tersebut. Ditusuk berulang-ulang informasinya, korban, dipastikan meninggal dunia, kami masih menyelidiki bersama jajaran Polresta Bandung, kata Ivan. Menurut Ivan, pemuda yang menjadi korban penusukan tersebut sudah dibawa ke rumah sakit otista Soreang dan dipastikan meninggal dunia. Sekarang posisi korban ada di RS Otista. Kami masih menyelidiki pelaku dan motif penusukan, ucapnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.